...berlumuran darah yang mengejar manusia normal untuk digigit dan dijadikan mayat hidup. Namun bagaimana jadinya jika manusia mengidap penyakit langkai membuat mereka terlihat seperti zombie? Berikut 7 penyakit langkai membuat manusia seperti zombie versi on the spot. Terlihat dari namanya, penyakit ini seperti penyakit tidur ringan yang bisa sembuh layaknya demam ringan. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Sleeping sickness atau penyakit tidur ini berasal dari parasit Trypanosoma brucei yang dibawa oleh lalat setse, lalat besar yang berasal dari Afrika. Gejala penyakit ini awalnya hanya sakit kepala, pegal otot, gatal di kulit, dan efek kantuk yang luar biasa. Saat memasuki fase akhir, parasit akan menyerang otak dan tanda-tanda penyakit ini akan semakin jelas. Pasien akan merasa sulit berkonsentrasi dan menjadi mudah marah. Mereka juga akan kesulitan untuk berbicara dan akan kehilangan napsu makannya. Aktivitas sehari-hari pasien akan terganggu dan mereka menjadi sulit untuk tidur di malam hari. Infeksi ini akan membuat pasien sleeping sickness, terus mendapat mimpi buruk sampai akhirnya mereka koma dan meninggal. Sedangkan untuk pasien yang masih bertahan hidup, mereka akan mengalami kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan. Di Uganda, satu dari tiga orang berisiko terkena sleeping sickness dan penyakit ini membunuh lebih banyak manusia dibanding dengan HIV AIDS. 2013 lalu, penduduk desa kecil Kalasi di Kazaks telah hidup dalam mimpi buruk karena sleeping sickness yang menyerang daerah mereka selama dua tahun. September 2014 lalu, penyakit ini telah menyerang setidaknya delapan anak sekolah dan sekor kucing yang menggigit pemiliknya. Dan menurut catatan resmi, sudah ada lima puluh ribu korban sleeping sickness di seluruh dunia. Tidak ada vaksin atau obat medis yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit ini. Saat ini para dokter di dunia sedang melakukan pelitian untuk mengobati penyakit ini. Rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang disebabkan oleh virus. Virus rabies ditularkan melalui saliva atau air liur anjing, kucing atau kera yang terkena rabies melalui gigitan atau luka terbuka. Gejala penyakit ini mirip seperti orang mati berjalan atau kelumpuhan total, perilaku aneh, gangguan jiwa dengan gejala kemarahan, gelisah, kebingungan yang berlebihan, dan akhirnya delirium dan gangguan jiwa dengan ditandai halusinasi. Virus rabies menyebabkan peradangan masif atau pembengkakan otak. Virus rabies masuk ke Indonesia pada tahun 1884. Ditemukan oleh Strolls, warga negara Belanda pada kuda. Kemudian tahun 1889, Esther Wieye dan Penning menemukan penyakit rabies pada anjing. Dan pada 1884, Ewe Dehan, seorang warga negara Belanda, menemukan virus rabies setelah menyerang manusia. Sampai Juni 2015 ini, sebanyak 155 desa di Bali ditemukan positif rabies dan 11 orang telah meninggal karena rabies. Nekrosis atau afaskular nekrosis adalah jenis penyakit yang dapat menyerang tubuh manusia, terutama pada bagian tulang. Penyakit ini menyerang jaringan tulang yang disebabkan oleh kurangnya pasokan darah menuju tulang. Buruknya, penyakit ini dapat menyebabkan kematian pada si penderita. Gejala awal yang terjadi adalah adanya retak pada tulang, dan jika tidak ditangani dengan intensif, maka akan menyebabkan kerusakan total pada tulang. Gejala pada tahap yang lebih parah adalah munculnya rasa nyeri pada sendi tanpa melakukan aktivitas apapun. Bagian sendi yang paling banyak mengalami rasa nyeri adalah bagian pinggul, bahu, kaki, dan tangan, ataupun bagian lutut. Selain karena luka dan rasa nyeri pada sendi, penyakit ini bisa muncul karena efek pengobatan kanker dengan radiasi yang akan membuat tulang menjadi lemah. Penyakit langka satu ini mempengaruhi kontrol motor suara manusia, yang membuat penderitanya tidak mampu untuk berkomunikasi. Disertria dapat disebabkan oleh strok, cedera kepala, tumor otak, dan Parkinson. Penyakit ini juga dapat disebabkan oleh obat-obatan tertentu, seperti obat penenang atau narkotika. Gejala disertria ditandai dengan suara yang abnormal, bicara yang melambat dan melantur, ketidakmampuan berbicara dengan suara keras, dan lumpuhnya otot lidah dan otot wajah. Pengobatan untuk penyakit ini diarahkan pada penyebabnya. Jika disertria disebabkan oleh resep obat, maka terapi bahasa mungkin diperlukan untuk membantu mendapatkan kembali suara normal. Jika gangguan sulit disembuhkan, kemungkinan patolog akan merekomendasikan metode komunikasi lainnya, seperti bahasa isyarat, gerak, papan alfabet, atau peralatan elektronik untuk membantu penderita berkomunikasi dengan efisien. Terima kasih telah menonton!